Bank Central Swiss, Swiss National Bank membukukan kerugian tahunan sebesar 132 miliar franc Swiss atau setara dengan 2.200 triliun rupiah sepanjang tahun 2022. Angka ini merupakan kerugian terbesar yang dialami Bank Central Swiss selama 115 tahun terakhir. Kerugian yang signifikan tersebut antara lain disebabkan oleh jatuhnya pasar saham dan pendapatan. Di sisi lain, penguatan mata uang franc juga berdampak negatif pada performa keuangan Bank Central ini. Seiring dengan kerugian yang diderita, Swiss National Bank dipastikan tidak akan melakukan pembayaran seperti biasa kepada pemerintah pusat dan juga daerah. Namun kerugian pada 2022 lalu dipastikan tak akan mempengaruhi arah kebijakan Bank Central Swiss karena Bank Central ini telah menaikkan suku bunga tiga kali tahun lalu sebagai upaya untuk menahan lonjakan inflasi. Terima kasih telah menonton!